Hai guys, balik lagi di Starcom Indonesia dengan gue Cinta. Pada video kali ini, gue bakal ngebahas mini PC yang dia itu bisa untuk dual booting. Bisa ke Windows dan juga Remix OS. Menarik banget kan? Nah, apa dia barangnya? Ya, langsung aja kita bahas di video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa nyalain loncengnya dan klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info menarik dari Starcom. Ya, ini dia guys, mini PC Liva yang seri XE. Pertama, gue langsung mau ngebahas tentang desainnya. Karena ini langsung kelihatan ya sama mata kita. Ukurannya ini hanya sebesar handphone aja guys. Bahkan sama jengkal gue nih ya lebih gede jengkal gue gitu. Yang artinya apa? Artinya dia ini sangat mungil dan menguntungkan kita untuk bekerja di ruang kerja yang tidak terlalu luas gitu ya. Dan di belakang ini, di belakang ini dia juga ada visa moon-nya. Jadi lebih menguntungkan kita juga dalam setup PC kita jadi lebih ringkes. Oke, terus di bagian belakang sini ada port DC-in untuk power terus juga ada HDMI terus juga ada adapter LAN terus juga ada AUX dan terakhir ada VGA. Dan di bagian depan sini ada tombol power sama 3 USB hub ya, USB port yang 3.0. Dan yang warna kuning ini dia adalah bisa untuk ngecas gitu. Jadi kita bisa ngecas HP lewat sini. Karena ada port HDMI dan juga VGA jadi kita bisa pakai dual monitor nih guys. Dan menurut gue ini merupakan salah satu keuntungan ya. Karena bisa mempengaruhi produktivitas kita yang semakin meningkat. Dan juga kerennya lagi dia ini memiliki fitur Bluetooth dan juga udah ada Wi-Fi IC. Oh iya guys, balik lagi ke desain tadi ada yang lupa gue sampein kalau dia ini didesain tanpa fan jadi nggak berisik guys. Tapi sayangnya kalau kita memakai dalam waktu yang cukup lama suhunya dia ini meningkat. Dan dia ini memakai prosesor Intel Celeron 3050 yang berarti ya lumayan irit daya. Oke, sekarang kita beralih ke storage-nya. Dan mini PC ini memakai storage 32GB. Tapi ada opsi penjualan yaitu 64GB. Dan kalau kamu masih merasa kurang kamu bisa langsung upgrade aja storage-nya pakai SSD M.2 SATA. Ngomongin soal performanya nih guys. Mini PC ini dirancang buat ngetik buat bikin presentasi buat kerja kantoran ngolah data browsing-browsing ringan dan juga nonton video. Oke, seperti yang udah gue singgung di awal kalau mini PC ini bisa untuk dual booting. Bisa untuk Windows atau juga Remix OS. Dan menurut gue kedua fitur ini oke sih. Karena kita bisa memainkan games di Android ke dalam Windows atau menggunakan aplikasi Play Store di Windows. tapi gue jadi mempertanyakan satu hal guys. Sebenernya butuh gak sih kita fitur Remix OS ini? Karena kan sekarang udah ada emulator ya untuk memainkan games Android di PC. Dan sebenarnya juga spesifikasi dari mini PC ini, dari Liva ini gak rekomendasi buat gaming menurut gue. Tapi di sisi lain, Liva ini bisa menjadi salah satu opsi terbaik kamu buat kamu yang butuh PC untuk kebutuhan ngetik, bikin presentasi, terus juga browsing-browsing ringan, ataupun PC kasir. Oke guys, segitu dulu aja review singkat tentang mini PC Liva yang seri XE ini. Buat kalian yang tertarik, gue bakal naro link pembeliannya di deskripsi. Oke guys, segitu aja. Gue cinta dan sampai jumpa!